Terima kasih. Yang malas juga bisa berhasil. Justru orang malas mudah sukses. Malas untuk tidak belajar. Malas untuk datang terlambat. Malas untuk bicara tidak ramah. Kok malasnya untuk belajar? Malas bekerja. Come on. Di bahasa Inggris ada istilah industrius. Apa ini artinya? Industri. Dasarnya apa? Industri. Apa artinya? Industrius dalam bahasa Inggris artinya di bahasa Indonesia adalah rajin. Rajin. Orang rajin itu dirinya menjadi industri. Dia menghasilkan nilai. Yang pertama kali disukai orang, dipilih. Lalu apa gini? Tolong bantuin dong. Aduh gak sempat. Yaudah deh aku bayar. Awal dari bisnis itu karena kita tidak sempat. Jadi orang yang menghindari melakukan akan selalu sempat. Oh namanya malas. Sempat gak? Sempat. Ayo kerjain. Enggak. Malas kok. Kenapa begitu? Aku pemalas. Bangga? Iya. So ada loh. Orang pemalas itu ada. Dan tidak malu. Tidak khawatir untuk menjadi nothing di masa depan. Alangkah indahnya makhluk Tuhan yang namanya pemalas. Sama sekali tidak khawatir mengenai rendahnya kualitas hidup di masa depan. Padahal ada anak muda yang industrius. Menjadikan dirinya industri. Yang dilakukannya, yang dibuatnya dibayar orang. Pertama kali murah. Beli lagi dek. Gak cukup pak. Kita mesin gak. Beli mesin lagi. Gak punya uang pak. Kita kasih uang lebih dulu. Coba. See? Awal dari pertumbuhan bisnis Anda tidak sempat. Jadi the source of success itu tidak sempat lagi. Orang yang tidak sempat lagi berarti diminta. Berarti in demand. The higher the demand, the higher the price. Jadilah orang yang diminta. Itu. Kita masuk pada kesimpulan. Bisnis from the start Pak Mario. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Rahasia utama. Yang bisa saya sampaikan dalam bahasan kita, Bisnis from the start. Kalau boleh saya tuliskan ini ya. Ini rahasia utama dari semua keberhasilan. Adalah kesediaan melakukan. Banyak orang di sini ingin kaya, Tidak bersedia melakukan yang menjadikannya kaya. Jadi sebetulnya tidak ada impian terlalu tinggi. Yang ada adalah upaya yang tidak cukup. Jadi bisnis from the start. Dari awal, paling mudah bagi orang-orang yang ikhlas melakukan yang bisa dilakukannya. Kesimpulan sederhananya. Anda bekerja bukan cari uang. Anda bekerja melakukan sesuatu, di kalimat pentingnya ya. Melakukan sesuatu yang menjadikan Anda dibayar. Sedikit sekali orang di dalam karir dan pekerjaan yang menilai dirinya dari yang dilakukannya. Orang lebih memilih dari yang dibayarkan kepadanya. Nah tapi orang yang bersedia melakukan yang menjadikannya dibayar, Termasuk dibayar mahal, Automatically dibayar mahal. Kalau Anda baik sekali dan setia kepada perusahaan, Anda akan diangkat menjadi partner. Tidak punya uang untuk beli saham, Diberikan saham dulu lalu membayar dari keuntungan yang Anda bangun. Tetapi, Jangan halangi hak Anda untuk menjadi pribadi yang anggun dalam kekayaan. Lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur dan penderma, Daripada menjadi orang miskin yang menghujat kekayaan, Karena salah mengerti mengenai tugasnya sebagai pengangkat saudaranya yang kekurangan. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Business from the start. Sebagian diantara kita merasa terlambat, No, tomorrow is Monday. I love Monday. Katakan begitu. Besok datang ke kantor, Jadilah pribadi yang langsung kelihatan. Tidak seperti orang lain yang ceklek, Duduk, lalu dia, gitu. Di mejanya, lalu dipanggil, gitu. Mulai besok datang ke kantor, Katakan, Good morning everybody. Are you looking at me? Looking at me, gitu. Jadilah orang yang betul-betul korban Mario. Kalau Anda tahu sis Mariono asli saya waktu muda, Anda akan lihat perbedaan yang besar. Sis Mariono menghalangi dirinya, Mario mengizinkan dirinya jadi apapun yang diimpikannya. Saya mohon Anda membahagiakan diri Anda dengan mengizinkan Anda mulai dari besok, menjadi diri Anda sebagaimana Anda memimpikannya. Itu. Terima kasih Pak Mario, satu setengah jam sudah kita bersama. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Lunar, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Itu sangat memotivasi sekali ya untuk orang-orang yang baru mulai berbisnis. Saya menjadi ingin cepat-cepat memulai bisnis dari muda. Karena memang apa yang disuguhkan oleh Pak Mario sangat luar biasa, sangat berbeda. Dimana yang beliau sampaikan adalah racikan dari beberapa pengalaman beliau. Jadi memotivasi saya sebagai pebisnis awal untuk bisa lebih yakin lagi merintis karir saya untuk ke depannya. Saya jadi lebih termotivasi, lebih jadi lebih percaya diri, dan lebih bisa merubah mindset saya menjadi orang yang lebih percaya diri untuk memulai sebuah bisnis. Dapat memulai bisnis dari nol. Dari sini saya bertekad untuk membangun bisnis dari diri saya, teman-teman saya, untuk lebih bermanfaat dan berlimpah lagi bagi banyak orang. Terima kasih. Salam super.